Halo teman-teman jumpa lagi dengan saya belajar bonsai disini kita posisi lagi di kebun teman-teman jadi ini ada pohon waru merah teman-teman masih dalam ground disini warunya sudah dalam pengawatan waktu masih kecil teman-teman jadi sudah ada bentuknya lah dikit-dikit kira-kira seperti itu mari kita lihat lebih dekat teman-teman seperti ini daunnya teman-teman waru merah udah setinggi pohon pohon apa ya pohon singkong ini di tepon teman-teman kita lihat kesana teman-teman pohon singkong yang sangat luas woi sejauh mata memandang kita bisa teman-teman yuk kita lanjut kita lihat waru kita buat anu terlalu kita lihat pohon waru baru merah ini dalam ground teman-teman wusss daunnya merah sekali merah merona mantep teman-teman katanya seperti ini teman-teman daunnya selebar-lebar piring makan teman-teman selebar-lebar piring makan ntar kalau makannya pakai piring yang kecil lagi teman-teman seperti itu teman-teman kita lihat lebih dekat teman-teman wuss akarnya lumayan bagus ini akarnya beberapa ini satu dua tiga empat lima teman-teman keliling teman-teman akarnya hampir sebesar batangnya teman-teman ini tadi sudah dikorek-korek teman-teman sengaja saya korek-korek untuk melihat batangnya sama akarnya teman-teman dan rumputnya lumayan banyak teman-teman sudah sepertulangan tangan anak-anak-anak seperti ini teman-teman untuk sampingnya teman-teman kita lihat samping sebelah sini teman-teman lihat akarnya teman-teman kelihatannya tidak seterapa jelas teman-teman ini sudah pas untuk ukuran menit baru merah coba kita lihat sampingnya dulu wow juga sudah lumayan bagus ini akarnya sudah lumayan bagus juga boleh ini akarnya terbesar teman-teman lumayan bagus lumayan bagus coba kita lihat yang lain yang ini warung merah juga teman-teman warung merah dan batangnya agak kecil ini ini warung merah ini warung merah ini warung merah kita goyang goyang apa teman-teman goyang cacing kita lihat dari sampingnya seperti ini ini maunya dinaikin lagi supaya atapnya timbul luar kita pindah ke warung 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 taiwan warung taiwan warung taiwan warung taiwan daunnya sangat tebal pucuknya warna coklat batangnya juga warna coklat batang mudanya cuman kalau batang buah sama teman-teman ini warna coklat seperti ini daunnya cukup tebal coba kita lihat bagian bawah teman-teman teman-teman ini akarnya sudah saya bersih teman-teman tanah sudah coret-coret kanan dulu kalau waktu nanam itu rakarnya udah sudah disusun ini coba kita lihat seperti ini ini ada air kalau ada air silam kelihatan dicorek-coret aja kayak gini bisa kelihatan bentuk akarnya muter teman-teman ini makarnya cukup lumayan menurut saya teman-teman bagaimana teman-teman harus kita praktekan teman-teman harus teman-teman praktekin teman-teman supaya punya waruh seperti ini ini masih dalam ground kemudahan waruh yang saya tanam ini bisa jadi inspirasi teman-teman semua dan bisa dipraktekan teman-teman ya seakhiri teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh